Benda-benda yang begitu disukai Koleksi teraneh di dunia versi on the spot Koleksi teraneh di dunia yang pertama adalah koleksi barang-barang mistis alat sihir Selama lebih dari 35 tahun, seorang anggota komunitas paranormal bernama John Zavis Menunjukkan koleksinya di museum paranormal Ini sekitar lebih dari 100 barang-barang yang biasanya digunakan untuk menunjang upacara ritual magisnya Tak heran bila sebagian besar dari benda-benda yang berhantu dapat ditemukan di museum paranormal tersebut Zavis juga mengatakan bahwa beberapa obyek yang dipamerkan masih memiliki kekuatan spiritual Dan bahkan banyak laporan dari pengunjung yang merasakan sesuatu yang aneh ketika memasuki museum miliknya itu Berlanjut ke koleksi teraneh lainnya yang datang dari seorang ilmuwan, peneliti, guru sekaligus seniman asal San Francisco Ray Bender Pria kelahiran tahun 1922 ini adalah seorang kolektor tengkorak yang telah 50 tahun lamanya mengumpulkan koleksi tengkoraknya dari seluruh dunia Lebih dari 7.000 kerangka diletakkan di rumahnya yang bernama Istana Tulang dan sebagian besar koleksinya berada di kamar tidur Koleksinya tersebut lebih terfokus tengkorak dari hewan yang ditemukannya selama berkeliling dunia Secara hukum, Ray telah mendapat mewenang untuk mengumpulkan spesimen tulang-tulang itu Yang ini dibawah izin dari California Academy of Sciences Meski akhirnya ribuan koleksinya itu akan diwariskan kepada lembaga yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan di California Berikutnya John Reznikov yang mendedikasikan hidupnya hanya untuk mengumpulkan rambut dari berbagai tokoh dunia Mulai dari rambut aktris seksi Marilyn Monroe, ilmuwan Albert Einstein, mantan Presiden Amerika ke-35 John F. Kennedy Mantan Presiden Amerika ke-16 Abraham Lincoln, tokoh politik Edgar Allan Poe, musisi John Lennon, penyanyi rock and roll Elvis Presley Hingga komponis musik klasik Ludwig van Beethoven menjadi beberapa koleksi berharganya Bahkan konon kabarnya ketika penyanyi asal Amerika Britney Spears menggunduli kepalanya John menjadi orang pertama yang memesan rambut Britney untuk menambah koleksinya Tak hanya mengoleksi rambut milik public figure saja Ternyata John juga menjual potongan-potongan kecil dari koleksinya kepada sebuah perusahaan berlian Love Game Yang merupakan perusahaan pertama di dunia yang khusus mensintesis berlian kenangan dari karbonisasi sisa-sisa manusia maupun hewan Koleksi teraneh selanjutnya adalah barang-barang milik Walter Porter yang di koleksi kulit-kulit hewan Pria kelahiran tahun 1835 ini adalah seorang ahli dalam melestarikan kulit binatang yang diambilnya dari hewan yang telah mati Walter pun juga menyusunnya dalam diorama yang situasional seperti hewan-hewan mati itu adalah sekumpulan manusia yang sedang beraktifitas Dan kini setelah Walter Porter meninggal koleksi-koleksinya itu telah dilelang kepada kolektor-kolektor lainnya Koleksi aneh berikutnya adalah koleksi dari Wang Gohua Bahkan nama kolektor asal Cina ini telah masuk Guinness Book of Records untuk koleksi bungkus rokoknya Wang mempunyai lebih dari 30 ribu pak rokok Bahkan koleksiannya itu digunakan sebagai dinding di seluruh ruangan dalam rumahnya Wang memulai pencarian bungkus rokok sekitar 8 tahun yang lalu Dan dirinya merasa bangga mempunyai bungkus rokok sebanyak 30 ribu dari 100 produk yang ditemunya di lebih dari 10 negara Selanjutnya seorang pria parubaya Todd Ray yang gemar memelihara hewan unik yang sekaligus menjadikannya sebagai koleksinya Bahkan Todd kini hidup sebagai seorang langka yang memiliki keunik dan keanehan-keanehannya tersendiri Yang dikumpulkannya dari berbagai negara di dunia Todd pun membuka kebun binatang hewan-hewan aneh di Venice Beach Rickshaw di California Hewan-hewan peliharannya ini antara lain kadal, naga, ular dan hewan anehnya yang berkepala dua atau tiga lainnya Yang rata-rata dibelinya hingga miliaran rupiah untuk satu ekornya Kini sudah ada 22 binatang berkepala dua yang hidup dengan baik dalam kebun binatangnya Dan koleksi teraneh di dunia yang terakhir adalah koleksi permen karet bekas Meski terdengar biasa ternyata yang anehnya adalah permen karet yang dikoleksi adalah permen karet bekas kunyahan orang-orang yang melintas di daerah sekitar Berlokasi di Seattle, Amerika Serikat tersebut sudah tidak terhitung lagi berapa jumlah permen karet yang berhasil di koleksinya Hingga kini lokasi bersejarah itu selalu ramai dikunjungi oleh para turis Maka tak heran jika daerah yang juga dinamakan markas besar permen karet bekas ini bisa mendatangkan devisa bagi negaranya Pemirsa itulah tujuh koleksi teraneh di dunia versi on the spot Terima kasih telah menonton!